Intro Selamat hari baik pemirsa Anda kembali bersama saya Fadi Imani dalam program One on One dan kita masih membahas terkait dengan berbagai isu yang terjadi di negara ini terutama kalau kita bahas mengenai isu yang saat ini tentunya masih dibahas begitu lewat publik maupun warganet di media sosial terkait dengan kasus penganiayaan yang melibatkan beberapa orang dan juga sekarang berimbas kepada isu-isu lainnya terutama di lembaga kementerian keuangan yang dilakukan oleh beberapa orang Mario Dandisatrio, kemudian AG, serta Shane Lucas Rotua terhadap David atau Kristalino David Ozora yang merupakan anak seorang pejabat dari GP Ansor dan saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai kuasa hukum dari Mario Dandisatrio yang dianggap sebagai pelaku utama dalam kasus penganiayaan yang mana korbannya saat ini masih terbaring di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta saya langsung saja berdialog atau membicarakan lebih dalam terkait dengan bagaimana proses hukum ini berjalan kemudian dari perspektif kuasa hukum seperti apa memang penanganan ini yang dilakukan tentunya oleh aparat bergak hukum berjalan terkait dengan kasus ini selamat hari baik Bang Dolfi, selamat malam lebih tepatnya ya, selamat malam selamat malam Bang Dolfi, sehat kondisinya? puji Tuhan, sehat ini berarti sudah minggu keberapa Bang Dolfi menangani kasus Mario Dandis? ketiga ya, hampir ketiga ya minggu ketiga ya, baik kalau boleh tahu kondisi klien Abang saat ini bagaimana? saat ini sih, kalau kondisi kesehatan saya tidak bisa memastikan ya, seperti apa karena kan terakhir kami bertemu itu di rekonstruksi ya di gelarnya rekonstruksi dari Polda Metro Jaya namun saat itu kan kondisinya memang sangat kelihatannya ya, sangat apa namanya tertekan ya karena sempat juga menangis waktu itu kan oh, Abang lihat sendiri waktu itu Mario Dandis menangis ya? ya, dan ini kan mungkin sudah juga tersebar ya di media juga ada pengambilan gambar yang saat dia momen dia lagi menangis ya, ada kita dalam hal ini tentunya sebagai kuasa hukum tidak bisa memastikan itu apa yang dia rasakan karena untuk memastikan kesehatannya itu kan harus ada penyampaian secara resmi dari tim kedokteran atau medis ya namun sampai hari ini kan kita belum tahu sampai sejauh mana apakah sudah dilakukan pemeriksaan ya kesehatan baik fisik maupun kejiwannya ya, mentalnya tapi dari kuasa hukum sendiri sudah meminta kepada pihak? sudah, sudah kami sampaikan itu berapa atau kapan Bang? belum ada jawaban maksud aku kapan mengajukan permintaan tersebut? baru beberapa hari yang lalu oke namun sebelumnya sih kalau waktu-waktu dipore sempat sekali dikunjungi oleh ada tim ya, tim psikologi forensik tapi saya nggak tahu apa dilanjutkan atau tidak gitu oke, itu juga belum ada hasilnya juga kan belum disampaikan juga secara resmi dari penyidik kabarnya juga apa ya ya lagi-lagi kan informasi terkait dengan Mario Dandi Satrio kelian Abang ini kan juga kita dapatkan dari media kemarin juga dari teman-teman wartawan yang juga bertemu langsung tapi di proses rekonstruksi tapi kalau dari info yang beredar di media sosial kabarnya tertekan kemudian suka apa ya, shock begitu ya Bang? ya, secara kasat mata ya yang kita lihat pada waktu di tempat pelaksanaan rekonstruksi memang sangat terlihat di mimiknya wajahnya itu memang tertekan tapi ya kita tidak bisa memastikan apa yang dirasakan ya kan memang harusnya itu dari harus ada pemeriksaan lah oke, tapi kalau dari kuasa hukum sendiri tidak bisa bertanya kah Bang gitu kita lagi-lagi bicara mengenai hubungan terbatas kan, waktu pelaksanaan itu kan kita terbatas juga untuk bisa berbicara langsung karena habis dilakukan rekonstruksi kan klien kami kan langsung ke dalam mobil langsung masuk ke dalam mobil dibatasi oleh penyidik? tidak, jadi pada waktu itu langsung masuk jadi kami tidak sempat berbicara terlalu lama gitu oke, dalam pembicaraan atau dalam durasi yang tidak terlalu lama tersebut Mario sempat cerita atau bilo tersebut? dia lebih banyak diam saya harus tanya nih Bang gitu maksudnya katakanlah perbedaan antara perilaku atau tindak tanduk Mario dari awal pertama kali Abang datang begitu bertemu dengan Mario kemudian ketika Mario ditetapkan sebagai tersangka tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan kemarin proses rekonstruksi ada perubahan sejauh atau sesignifikan apa Bang? dari awal kami bertemu itu pada saat kami bertemu pertama ya waktu itu memang beliau sudah merasa kelihatan ya jadi kami tidak tahu ya rasanya seperti apa tapi melihat dari wajahnya memang lebih banyak diam dibanding awal pertama kali bertemu? ya sampai hari ini ya seperti ada ya kita momen-momen kita berbicara pada saat ada pemeriksaan ya di saat dilakukan BAP ya memang kami mendampingi oke dan sempat berbicara itu pun tidak terlalu lama ya durasi tidak terlalu lama tapi lebih banyak sih saya tuh lebih banyak mengajak beliau tuh untuk berdoa karena ya karena beliau juga tidak terlalu banyak ngomong ya sehingga ya kita lebih banyak berbicara untuk memberikan dia support oke spirit untuk dia supaya bisa kuat jangan sakit terus berdoa mendoakan juga korban gitu ya jadi setiap kali kita bertemu selalu saya ajak berdoa bersama untuk mendoakan korban gitu reaksinya gimana bang? terbuka atau katakanlah? ya dia berdoa berdoa ya kan kita berdoa di depan penyidik juga jadi ada penyidik juga disitu sebelum dimulailah pemeriksaan jadi atau mungkin pada saat waktu itu kita sempat istirahat ya saya ajak dia berdoa ayo kita berdoa berdoa untuk korban dan berdoa juga untuk dia karena kan beliau juga usia kan masih 19 tahun ya mbak ya 19 jalan 20 ya? jalan 20 ya baru 19 saat ini oke kalau boleh tahu bang dari kacamata lagi-lagi klien abang gitu kan kalau kita bicara mengenai kronologi kemudian kejadian atau situasi yang terjadi pada hari H tersebut kan jadi lagi simpang siur ya gitu karena perspektifnya kan saling beda-beda antara Mario Dandi kemudian dari AG, dari Shane, kemudian juga dari keluarga korban David kalau dari kacamata klien Anda yang terjadi hari H dan kenapa klien Anda datang ke atau memanggil gitu bertemu dengan korban itu seperti apa? ya saya rasa sih kalau terkait dengan pemeriksaan kan keterangan ya artinya keterangan semua pihak baik tersangka S maupun klien kami atau salah satu anak yang berhadapan dengan hukum ya saudari AG itu sebenarnya sudah jelas dalam rekonstruksi kemarin mungkin kalau ada pun perbedaan-perbedaan itu ya kan juga ada yang mungkin yang mungkin lupa atau seperti apa ya namun menurut kami yang perlu digarisbawahi sebenarnya kan adalah seperti apa ya yang disampaikan oleh klien kami kepada penyidik yaitu yang pertama-tama adalah terkait dengan adanya penyampaian atau cerita dari saudara APA APA APA, saudari APA itu kan datang bertemu dengan klien kami itu temenan? ya berteman oh sudah lebih lama dari hubungan antara klien Anda dengan AG sebelumnya klien kami itu mengenal saudari APA dulu mengenal saudari AG jadi dari cerita awal itulah dari cerita awal itu yang disampaikan oleh saudari APA kepada klien kami sehingga klien kami mencoba mencari informasi atau meminta klarifikasi daripada saudari AG oke, kalau boleh tahu ceritanya apa bang? ceritanya itu kan terkait perlakuan korban terhadap AG katanya begitu ya dalam keterangan klien kami seperti itu jadi ada suatu perlakuan yang mana ada terkait dengan korban dan saudari AG itu yang diceritakan oleh saudari APA APA sama AG, mohon maaf saya potong, APA sama AG saling mengenal? itu saya tidak tahu oke jadi dari situ ya awalnya sehingga klien kami itu sangat ingin bertemu dengan AG dulu ya untuk mengklarifikasi apa benar cerita ini gitu cerita yang disampaikan oleh saudari APA ya kan? dari situ tuh awalnya sehingga klien kami mencoba untuk meminta klarifikasi dari saudari AG dan akhirnya mendapat klarifikasi saudari AG membenarkan cerita itu nah dari situlah sehingga ingin mencoba lagi jadi klien kami itu masih ingin memastikan apakah benar sehingga ingin memastikan itu ya itulah ingin bertemu dengan korban untuk menanyakan apakah benar itu dilakukan oke, saat klien Anda mendapat cerita itu atau Mario dapat cerita itu dari AG ceritanya apa ya berada dalam kondisi emosi yang terpukul sedih gitu kemudian marah gitu karena kan kalau kita bicara mengenai hubungan antar remaja gitu ya kita sebut aja hubungan antar remaja gitu kan biasanya kalau misalnya salah atau pasangannya cerita sebel gitu, marah gitu belain aku dong gitu-gitu ya itu akan menulai kepada pasangannya terkait itu kan kebetulan saya nggak di situ pada waktu itu saya kan belum kenal juga oke, siapa tahu Mario cerita saya tidak bisa untuk menggambarkan seperti apa situasi pada waktu itu hanya memang klien kami menyampaikan bahwa setelah AG menceritakan itu atau mencoba untuk menjawab pertanyaan daripada klien kami nah dari situlah berawal ingin bertemu dengan korban oke, terus kemudian terjadilah rencana untuk bertemu dengan korban itu ya betul inisiatifnya dari siapa bang? nah kalau untuk inisiatifnya memang salah satu kan sudah disampaikan bahwa pertama memang klien kami kan ingin bertemu ingin mengklarifikasi namun juga klien kami menyampaikan bahwa kebetulan saudari AG juga kan ingin mengambil kartu pelajar dan ingin mengembalikan kartu pelajar jadi kartu pelajar saudari AG itu ada pada korban dan kartu pelajar korban ada pada saudari AG itu keran ya, jadi menurut keterangan dari klien kami seperti itu ya dan juga ada satu juga ada parfum katanya yang mau diambil di milik daripada saudari AG ada di korban oh gitu, baik-baik ya lagi-lagi ini antara hubungan antara remaja yang kita sebenarnya tidak bisa masuk ke ranah tersebut kemudian datanglah gitu berarti datanglah ke lokasi yang ditentukan ya seperti itu ya oke dan klien Anda bercerita kepada abang gitu maksudnya dia memanggil tersebut memang cuma untuk klarifikasi tapi kemudian sampai masuk atau sampai terjadilah kasus penganian itu tersebut kenapa? jadi kalau menurut keterangan jadi tidak hanya disampaikan ke saya tapi ini keterangan yang sampai kepada penyidik ya bahwa datang ke sana itu ingin meminta klarifikasi bicara doang tadi ya apakah benar ya cerita atau yang apa yang disampaikan oleh apa yang diceritakan oleh saudari AG ini kepada beliau ya kepada klien kami jadi awalnya seperti itu jadi beliau menyampaikan ingin bertemu meminta klarifikasi apakah benar atau tidak gitu cerita itu oke tapi sampai bisa emosi apa triggernya bang? itu saya tidak tahu disampaikan di BAP enggak? hanya waktu itu kan katanya disuruh pusap dulu ya korban? ya jadi pada waktu bertemu tidak langsung melakukan pemukulan atau apa ya jadi waktu diajak keluar kan ada direkonstruksi juga kan bahwa disuruh pusap dulu gitu kenapa? itu alasannya juga tidak disampaikan di BAP? dia hanya menyampaikan seperti itu oke di dalam BAP ya oke dalam BAP juga tertulis kah gitu motif dari kenapa Mario klien Anda sampai bisa emosi kemudian melakukan tindakan seperti itu disampaikan kah? hanya dalam BAP itu kan hanya menceritakan tentang itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa ada cerita ini lalu bertemu disuruh pusap ya seperti itu baik-baik saya ingin kali lagi terlebih lanjut karena kan kalau misalnya bicara motif Bang Dolphy ini motif juga menjadi salah satu apa ya namanya sorotan dan pasti nanti dalam persidangan juga akan ditanyakan tentunya oleh jaksa penutup umum begitu ya Bang tapi kita akan jadah sejenak kita galil di segmen berikutnya Bang Dolphy pemirsa tetaplah bersama kami one on one akan kembali setelah jadah berikut terima kasih terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program one on one dan masih bersama saya Fanny Imanyar narasumber saya malam hari ini Bang Dolphy rompas selaku kuasa hukum dari Mario dan Disatrio yang merupakan pelaku atau tersangka dalam kasus penganayaan terhadap Kristalino David Ozora Bang Dolphy kembali ke pertanyaan saya tadi sebelumnya terkait dengan motif ini juga menjadi salah satu apa ya namanya pebicaraan tentunya di kalangan warga net karena lagi-lagi kasus ini kan sebenarnya muncul pertama kali karena viralnya oleh warga net seperti itu gak bilang sama Bang Dolphy kenapa dia sampai bisa seemosi itu tidak ada jadi semua kan itu disampaikan ke penyidik ya jadi kami juga ini kan hanya mendampingi jadi kami tidak artinya terlalu banyak berbicara dengan klien kami di luar dari konteks ya yang fakta ya jadi kami juga menyampaikan agar supaya silahkan klien kami itu menyampaikan semua fakta-fakta yang ada dan ya seperti itulah fakta-fakta yang ada itu ya itu berawal dari cerita itu tapi motif itu pasti akan ditanyakan Bang dalam persidangan nanti iya artinya apapun itu ya kan pasti ya dan kami artinya dalam hal ini semua dikembalikan kepada klien kami ya kan karena faktanya beli Allah yang mengetahui pada saat di TKP tapi sampai semarah itu Bang Dolphy lagi-lagi kalau saya sih bicara dari kacamata perempuan ya gitu biasanya kan suka ada perasaan yang bermain tentunya dalam hal ini ya begitu kalau boleh tahu hubungan antara klien Anda dengan saudari AG ini sudah berapa lama? nah itu saya saya belum mendapat informasi yang clear ya tapi nanti akan ada dalam oke tapi nanti lagi-lagi akan dalam berkas ada nanti pasti itu oke kita tunggu berarti nanti terkait dengan detilnya seperti itu ya lagi-lagi nanti akan dibuka dalam persidangan oke Bang kita masuk lagi ke dalam kasus kemudian berujung kepada rekonstruksi yang kemarin kita lihat ini kalau misalnya dari proses rekonstruksi dengan apa yang disampaikan dalam BAP semuanya tidak ada yang berbeda ya ya memang kemarin itu kan pertama-tama ya perlu kami sampaikan ya tentunya harus kami semua ya dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum dan juga ya masyarakat tentunya harus mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya dimana rekonstruksi kemarin itu berjalan dengan lancar tertib dan aman itu dulu yang perlu harus kami sampaikan gitu ya harus berterima kasih bahwa para penyidik tentu sudah bekerja dengan baik ya bekerja profesional dan sudah sesuai ya namun ada beberapa hal yang mungkin perlu kami juga sampaikan ya dimana pada saat rekonstruksi ada mungkin dua hal yang perlu kami sampaikan juga bahwa yang pertama terkait dengan ada ucapan yang selama ini juga telah viral ya ada di video yang viral itu kan ada ucapan kata free kick karena itu ada dalam BAP nah di dalam BAP dari klien kami itu klien kami menyampaikan bahwa free kick itu di ucapkan oleh tersangka S ya tersangka S namun pada saat rekonstruksi sodara S membanta nah kami sempat menanyakan kepada klien kami yang benarnya seperti apa gitu klien kami tetap menjawab bahwa itu benar kok yang menyampaikan itu adalah sodara S itu yang pertama yang kedua ada juga keterangan yang disampaikan oleh klien kami pada waktu di BAP yaitu terkait dengan pada saat di tempat ya peristiwa itu atau pada saat malam itu ya pada saat kejadian dimana klien kami itu menurut klien kami yang disampaikan di dalam BAP yang sudah disampaikan di dalam BAP bahwa beliau sempat ingin membawa korban ke rumah sakit setelah kejadian itu sebenarnya ya pada saat itu ya pada saat itu artinya pada saat itu jadi menurut klien kami itu beliau ingin membawa ke rumah sakit namun dilarang oleh salah satu saksi siapa ya itu tidak tahu tidak disebut oleh klien Anda tidak disebut jadi waktu itu sempat mau minta untuk dia bawa jadi dia menawarkan untuk membawa ke rumah sakit tapi klien tersebut atau katakanlah saksi tersebut bukan berada dalam tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini nanti perlu kami mungkin akan coba memastikan lagi karena kan hari ini kan lagi pemeriksaan makanya saya coba minta tim saya untuk nanyakan lagi soal itu oke ini sedikit ada yang kontradiktif sebenarnya bang kalau lagi-lagi bicara dari perspektif saya gitu warga yang melihat dari luar gitu ketika melakukan tindakan seperti itu gitu kan itungannya tidak normal ya dilakukan oleh manusia segala usia siapapun itu gitu sampai penganiayaan tersebut ya sebegitunya begitu kan ya bang Dolphy kemudian klien anda ingin membawa ke rumah sakit tidak dijelaskan gitu ada ada perbedaan yang cukup kontradiktif disini gitu dari A kasus A sampai dengan aftermathnya seperti apa gitu tidak dijelaskan memang tidak ada penjelasan beliau menyampaikan pada waktu pemeriksaan ya jadi beliau menyampaikan seperti itu bahwa beliau setelah itu beliau ingin artinya membawa lah korban ke rumah sakit why? ada penyesalan kah? itu saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya ya kami pada saat itu ya tapi kalau ketika abang bertanya gitu kondisi Mario sekarang ya katakanlah dalam proses hukum ini berjalan gitu ada rasa penyesalan itu? ya dari rasa tip pores Jakarta Selatan ya itu memang beliau selalu menyampaikan bahwa menyesal ya atas kejadian ini juga menyesal atas perbuatannya ya kan merasa bersalah ya beliau sudah menyatakan ini merasa bersalah dan selalu menanyakan kondisi ya keadaan korban everyday ya setiap kami bertemu selalu bertanya bagaimana maaf ya saya sebut nama jadi bagaimana keadaan David saat ini ya kami tidak bisa juga memberikan jawaban pasti hanya kami menyampaikan seperti apa yang kami dengar di media bahwa sudah ada perkembangan-perkembangan tapi kondisi realnya seperti itu seperti apa kami tidak tahu gitu ya kan oke jadi ya sempat menanyakan kondisi selalu menanyakan dan setiap kali bertemu ya kami berdoa untuk korban soalnya kan yang terpotret di apa ya layar kaca kita gitu ketika waktu ditetapkan sebagai tersangka posisinya tidak terlihat seperti orang yang ya katakanlah merasa bersalah ya lagi-lagi kan kita bicara mengenai gestur gitu kan gestur orang bersalah dengan gestur orang yang merasa bersalah dengan yang tidak kan biasanya terlihat nah waktu itu kami melihatnya kalau di layar sih kondisi klien Anda tampaknya sih biasa-biasa saja seperti itu belum mungkin muncul perasa penyesalan tersebut atau bagaimana mungkin dari kacamata perspektif kuasa hukum yang lebih intens bertemu dengan dia bisa klarifikasi kalau soal itu kan kami juga tidak bisa memastikan ya itu kan mungkin harus ahlinya ya karena ada ahli yang juga pernah saya dengar bahwa memang ada sikap-sikap seperti itu tapi realnya ya artinya yang sesungguhnya apa yang ada di pikiran dia kan kita tidak bisa memastikan itu yang mungkin perlu juga artinya kami sampaikan bahwa apakah memang dia bersikap seperti itu tapi seperti apa rasanya di dalam pikiran dia itu kan kita tidak tahu oke abang kita masuk lagi ke proses rekonstruksi lagi-lagi karena kan sebenarnya informasinya udah banyak beredar di media sosial kabar mengenai sepatu mahal yang dipakai oleh klien Anda itu betul sepatu oke lagi-lagi itu sepatunya dia sendiri atau katanya penyidik bilang itu sepatunya penyidik gitu tapi kok ya bisa pas ukurannya kalau soal sepatu memang ya kan ada di dalam video viral itu kan juga terlihat sepatu yang digunakan sepertinya berbeda jadi tapi saya tidak bisa memastikan itu sepatu siapa gitu oke mungkin ya apa yang dikatakan oleh penyidik saya rasa mungkin lebih tepat ya tapi kok ya pas gitu maksudnya ukurannya pas kemudian juga pas dengan brand yang digunakan oleh Mario pada saat kejadian kalau sepatu kami pastikan memang agak beda dengan yang dia pakai pada saat kejadian ya karena di video kan ada itu kita lihat namun itu milik siapa dari mana ya kita tidak tahu mungkin apa yang disampaikan lebih benar ya tapi kalau barang-barang pribadi Mario dibawa kan ke ketahanan ya semua yang dipakai pada saat kejadian kan menjadi barang bukti dan maksudnya barang-barang pribadi Mario sendiri juga saat ini ada di iya semua kan jadi barang bukti oke baik-baik oke abang aku juga masih mau gali terkait dengan hubungan antara para tersangka ini gitu ya antara Mario dengan saudara S gitu ini memang sudah berteman lama kalau dengan S saya nggak tahu juga jadi sampai bisa ikutan terkait hubungan mereka itu saya kurang bisa menjawab ya karena saya tidak tahu pasti berapa lama hubungan persahabatan mereka gitu di BAP juga tidak tertulis atau termaktub mungkin ada namun kan kita mengikuti pemeriksaan itu sudah di pemeriksaan yang kedua di Flores dalam berkadegan anak Rafael Alutris jadi yang dituangkan dalam BAP itu benar-benar pure dari kacamata Mario dan Di semua ya semua berdasarkan apa yang disampaikan oleh klien kami tidak ada artinya ditambah atau dikurang itu dari artinya tidak ada dari luar ya jadi tidak ada dari pihak eksternal yang mengatur tidak ada tidak ada pendampingan dari kuasa hukum juga awal tidak ada waktu pemeriksaan pertama itu tidak ada memang waktu BAP pertama berarti Mario dan Di sendirian sendiri ya waktu di Polsek itu sendiri beliau sedikit berbeda ya dengan pelaksanaan KUHAP atau KUHAP pada umumnya gitu terkait dengan artinya kami melakukan pendampingan itu setelah di Polres tidak Bang Dolfi tidak kepikiran buat bertanya gitu kenapa kok tidak ada kuasa hukum mungkin dari pihak kepolisian kan dalam hal ini mungkin prosesnya mau artinya biar cepat lancar juga kan oke soalnya lagi-lagi banyak yang simpang siur nih tidak masalah sih ya mau mungkin didampingan atau tidak ya mungkin itu adalah kalau pendampingan itu kalau ada hak namun kan yang terpenting adalah keterangan yang diberikan kalau keterangan diberikan itu sesuai fakta kan itu nah bicara mengenai keterangan yang diberikan oleh klien Anda Bang kalau misalnya kita melihat gitu dari informasi kemudian juga yang disampaikan tentunya oleh Polda Metro Jaya ini katanya Mario atau klien Anda dinilai tidak memberikan keterangan yang sebenarnya sempat dibilang seperti itu terus kemudian pihak kepolisian kemudian ya akhirnya jadi menyesuaikan dengan alat-alat bukti yang ada dan akhirnya ada penggunaan pasal baru gitu 355 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP lebih sudah subsidiar-subsidiar lainnya dari kacamata kuasa hukum lagi-lagi pasal yang digunakan ini apakah tepat? kalau masalah pasal kan itu kewenangan penyidik ya kami juga tidak bisa mengomentari lebih biarlah ini berjalan dulu ya berproses ya nanti mungkin akan nanti tibanya nanti tiba yang saat yang tepat ya mungkin di pengadilan penganiayaan berencana Bang bagaimana? penganiayaan berencana ya itu kalau berbicara pasal kan kami tidak bisa mengomentari lebih ya itu kan kewenangan penyidik tapi abang kasih tahu sama Mario klien Anda gitu ini ada kemungkinan besar gitu kan pada saat di BHP kan dia baca penganiayaan dengan pengenayaan berencana ya dia baca jadi klien kami membaca dia setuju-setuju saja ya katakanlah ya gimana gitu menanggapi ini kok pasalnya jadi begini kan persoalan bukan setuju atau tidak ya kan persoalannya kalau sudah ditetapkan oleh penyidik kan ya itu kita hormati dulu kan ya lagi-lagi akan masuk pemberkasan ya nanti kan di pengadilan baru akan diuji oke ya bersahkan fakta-fakta ya selama pemberkasan katakanlah selama pemeriksaan BAP ini Bang dari klien Anda kemudian juga sesama tersangka lainnya dan juga saksi-saksi lainnya apakah sempat ada kontak atau sempat bertemu begitu di kepolisian setahu saya sih dipisah ya pemeriksaan juga terpisah jadi pertemuan terakhir antara semua teman-teman ini itu kapan kalau di pemeriksaan sih setahu saya sudah terpisah ya enggak bukan maksud saya sebelum akhirnya diperiksa akhirnya pada saat awal-awal mungkin setelah kejadian setelah kejadian masih sempat ketemu lagi nah itu saya tidak tahu karena itu di pol saya kan oke kalau di polnya sih sudah dipisah ya pemeriksaannya oke itu soalnya masih ada lagi beberapa apa ya namanya kan saya sempat berdialog juga sempat menanyakan terkait dengan perspektif dari sesama tersangka lainnya baik dari pihak Shane Lucas maupun juga dari saudari AG tapi itu makanya akan kita gali lagi di segmen berikut ya bang segmen terakhir pemirsa program One Ono masih akan kembali setelah jadat tetaplah bersama kami Pemirsa Anda masih bersama kami dalam program One On One masih bersama saya dan juga masih bersama saya kuasa hukum dari Mario dan di Satrio Dolphi Rompas baik Bang Dolphi kebetulan kan karena saya juga sempat mendengarkan apa ya katakanlah perspektif dari kuasa hukum kemudian terkait dengan klien mereka masing-masing gitu ada hal menarik yang juga saat ini sedang viral begitu katanya sebelum dipanggil atau dalam proses pemanggilan ke kepolisian begitu klien Anda sempat kelepasan saya menggunakan kata kelepasan karena saya juga tidak tahu apa yang mendrive yang bersangkutan atau klien Anda ini berbicara seperti itu kabarnya dia mengatakan kepada sesama tersangka lainnya gitu kalau saya bisa apa ya namanya saya bisa membuat apa ya namanya hukuman saya nantinya dua tahun delapan bulan penjara benar atau tidak kebenarannya dari mana gitu kita harus pastikan dulu ya kan bukti-bukti apa gitu yang artinya untuk meyakini bahwa ucapan itu benar atau tidak itu kan hanya penyampaian dari pihak siapa saya nggak tahu juga siapa yang menyampaikan itu tapi kan faktanya kita lihat bahwa sampai hari ini kan kita lihat prosesnya kan perjalan lancar juga nanti pihak dari proses dari kepolisian kan tidak ada masalah sampai hari ini bahkan ya pasal-pasal yang dikenakan ya kita tahu sendiri berat ya hukuman maksimalnya ya maksimal ya kan jadi saya rasa sih ya itu hanya rumor-rumor aja lah yang saya rasa tidak bisa diyakini kebenarannya kalau rumor lagi-lagi karena ini muncul di media sosial dan Abang menjadi salah satu pihak yang tentunya mempunyai tupoksi untuk menjawab gitu ini bukan kasus pidana pertama Mario ini yang pertama ini yang pertama sebelumnya belum pernah terlibat dalam kasus apapun oke soalnya lagi-lagi kan ada yang kayak spilling threat begitu Bang Abang mungkin baca kali di Twitter ya itu kan makanya rumor makanya kan saat ini yang terpenting adalah bagi kami bagi kami artinya yang diutamakan dulu adalah kesembuhan korban itu dulu lah yang artinya jangan dulu ada rumor-rumor yang artinya tidak sesuai fakta ya oke ya kan sebaiknya mari kita bersama-sama mendoakan kesembuhan daripada Adina David oke itu yang terpenting tapi kalian Anda tahu ya rumor-rumor tersebut terus kemudian apakah ada yang apa ya namanya menyampaikan ke yang bersangkutan gitu Mario kalau tahu atau tidak saya juga tidak bisa memastikan itu yang pastikan klien kami kan tidak menggunakan alat komunikasi sama sekali ya tidak ada karena ya di dalam kan dilarang tidak bisa ya kan jadi sehingga ya apakah dia tahu atau tidak itu sulit kita untuk memastikan namun disini perlu kami luruskan juga jangan sampai lagi berkembang rumor-rumor yang tidak berdasarkan fakta ya kan bahwa proses hukum ini kan ini menurut saya sudah berjalan dengan baik ya sudah sesuai dengan aturan main yang benar gitu kan polisi juga bekerja profesional marilah kita berikan kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian persoalan hukum ini kan klien kami sudah menjalaninya dari sekarang ya sehingga tidak adalah istilahnya ya seperti rumor-rumor berkembang bahwa ada ya intervensi dari pihak keluarga dan pihak lain yang ingin meringankan klien kami tidak tidak mungkin ini semua sudah terbuka ya kan bahkan diawasi oleh publik melalui media ya kan bahkan ya kita kita dengar sendiri kan juga beberapa pihak dalam hal ini juga ada dalam kekuasaan kan juga ikut ya memantau lah istilahnya ya mengawasi jadi tidak mungkin lah itu ya jadi proses hukum artinya terus berjalan kami menghormati proses hukum namun di sisi lain kami juga harus artinya bersimpati dengan keadaan korban makanya kan setiap kali kita saya bertemu dengan klien saya itu selalu kita berdoa bersama di depan penyidik ini kita berdoa bahkan kan lalu pernah juga kami pihak dari klien kami artinya tim kuasa hukum daripada Mario itu datang ke rumah sakit disana kami juga berdoa oke artinya kami selalu mendoakan jadi ini bukan hanya untuk pencitraan tidak kami tidak melakukan pencitraan disini tapi kami harus benar-benar bersimpati kami juga tidak membenarkan setiap kekerasan yang terjadi tentu apapun itu ya harus proses hukum harus berjalan tidak dibenarkan namun di sisi lain kan ini ada korban ada apapun alasannya namun kan ini ada korban yang harus kita doakan agar supaya korban secara pulih apa segera pulih bisa pulih bisa kembali seperti sedia kala kita doakan juga buat keluarganya nanti saya ingin kali lagi terkait dengan bagaimana harapan Mario terhadap korban ya tapi tadi Bang Dolphy mengatakan sesuatu hal yang menggelitik terkait dengan komunikasi kemudian juga dari keluarga seperti itu selama dalam proses hukum ini apakah Mario diberikan kesempatan untuk kontak begitu menghubungi keluarga belum ada jadi belum ada karena saat ini kan LNKM itu masih ditahannya di Polda Metro Jaya dan memang disitu memang tidak mudah juga kita ketemu karena harus ada pendampingan penyidik kalau mau bertemu karena tadi lah saya sebagai kuasa hukum mau bertemu tapi dapat informasi dari petugas ya Tati Polda bahwa harus komunikasi dengan penyidik dulu wah panjang ya tapi kami coba menghubungi penyidik tadi penyidik mengatakan oh ini beliau mau diperiksa lagi hari ini sehingga mungkin lebih baik ketemu pada saat pemeriksaan oke jadi dari tim kuasa hukum sendiri itu hanya bisa bertemu dengan klien pada saat pemeriksaan ya pada saat pemeriksaan oke dalam satu minggu pemeriksaannya berapa kali bang ini dari kan pemeriksaan terakhir itu sebelum rekonstruksi ya setelah rekonstruksi baru hari ini kami dapat kabar bahwa akan dilakukan pemeriksaan tambahan oke jadi tidak pernah ada komunikasi atau katakanlah ya lagi-lagi kalau misalnya saya lihat di film-film hukum begitu kan suka ada bentuk komunikasi atau katakanlah diskusi begitu antara kuasa hukum kalau diatur dalam aturan kan memang kalau untuk kuasa hukum bisa bertemu bisa kan untuk diskusi tapi ini belum belum ada kesempatan tapi saya belum tahu pasti ya kenapa ada penyampaian seperti itu mungkin kami juga ingin mengklarifikasi kepada penyidik oke nanti sekalian ditanya begitu ya bang berarti keluarga sampai dengan saat ini Bapak dan juga Ibu belum pernah ada yang bertemu dengan Mario? belum belum bertemu Mario gak nanya bang? waktu pemeriksaan terakhir sempat nanya what did he ask? ya cuman kan karena seperti itu ya mau gimana ya kan? apa yang dia tanya? nanti kami juga akan coba tanya kembali ke penyidik nanti yang dia tanyakan gimana bang? bagaimana kabar orang tuanya? pertemuan terakhir antara Mario dengan kedua orang tuanya berarti kapan? seingat saya waktu di Pores ya tidak ada apa ya Mario cerita begitu apa yang dipesankan oleh kedua orang tua itu saya tidak dengar kalau cerita dengan keluarga saya waktu itu tidak tahu oke berarti sampai dengan saat ini bahkan dari pihak keluarga apakah ada yang menghubungi Abang begitu untuk bertanya? saya kalau untuk masalah untuk kunjungan saya selalu mengatakan bahwa silakan aja langsung mungkin kecuali saya diminta ya oke tapi tidak ada yang nanya soal kondisi Mario sama Abang karena memang kondisi saat ini kan memang belum ya itu tadi kan kita ke tahanan ya harus koordinasi dulu oke oke enggak soalnya lagi-lagi kalau kalau membandingkan dengan saya jadi komparasi dengan saya gitu maksudnya kalau seorang ibu gitu kan pastikan penasaran kondisi anaknya seperti apa gitu lagi di tahanan makannya bener apa enggak bagaimana kabar dia hari ini begitu dan ini kan aksesnya cuma bisa Abang perasanya kan saya belum ketemu kalau saya keluar ketemu mungkin saya bisa tahu nanti tapi kan belum bertemu jadi saya belum tahu itu iya maksud aku ya maksud saya kan aksesnya cuma bisa lewat Abang begitu tidak ada inisiatif apapun dari keluarga belum ada belum ada oke oke ini lagi-lagi menjadi sebuah pertanyaan tersendiri ya pemirsa terkait dengan bagaimana proses hukum ini berjalan kemudian dari keluarga yang bersangkutan keluarga Mario dan di Satrio ini bagaimana bisa memantau kondisi anaknya ya mau enggak mau karena kan hubungan darah tidak bisa lepas gitu walaupun dengan adanya proses hukum yang sedang dijalani oleh yang bersangkutan nah Abang berarti kan prioritas dari Mario saat ini adalah kesembuhan dari David selain doa Mario ada juga kepikiran atau mengatakan sesuatu apakah ingin membantu pengobatan atau katakanlah apalagi begitu what can I do more ya kalau itu kan saya belum mendengar ya cuman ya waktu awal yang pernah saya dengar waktu itu memang pernah ditawarkan kan waktu itu pernah bertemu ya orang tua daripada klien kami itu katanya pernah bertemu di rumah sakit dengan tua dari korban namun kan dari setelah itu kita tidak mendengar lagi cerita tentang itu seperti itu berarti belum ada update atau perkembangan apa-apa ya Abang belum belum ada oke Abang kalau sekarang buat Abang deh klarifikasi apa tidaknya gitu karena lagi-lagi kita dapat informasi gitu semenjak Abang mengiyakan untuk menjadi kuasa hukum dari Mario dan di Satrio sampai dengan saat ini kabarnya juga sempat mendengar apa ya mendapat semacam teror tanda kutip telepon-telepon dari orang yang dikenal jadi semacam itu jadi menurut kami sih bentuk ya jadi kami tidak mengatakan bahwa ada ancaman apa tidak ada memang tapi menurut kami ya bingung juga kan dapat dari mana telepon kami terus bertanya sampai hari ini juga sampai kemarin saya masih dapat SMS ingin bertemu dari kantornya oh di langsung menyebut nama kantor saya gitu jadi pertanyaan-tanya menurut saya itu ya tidak biasanya kalau biasakan kalau ada orang yang misalkan mau berkenalan dengan kita tentu ya memperkenalkan diri dulu saya siapa ya kan terus apa saya punya masalah mungkin bisa menghubungi bisa ditelepon ya terkadang kalau kita telepon balik gak bisa oke ada telepon yang kita coba telepon balik gak bisa dihubungi nomor itu ya maksudnya apa katakanlah isi SMS-nya apa pengen bertemu ngajak abang ketemu ya mengatakan oh kadang mengatakan juga ini dari media tapi kan kita tidak tahu media dari media mana oke oke gak ada profile picture-nya seperti apa iya jadi tidak jelas sehingga bagi kami ini ada apa jadi makanya kami pikir ya apakah ini bentuk-bentuk teror atau bagaimana gagu ya tapi ya sebelum ini kasus apapun yang abang tangani pernah mendapat biasanya kalau ada orang yang ingin meminta bantuan hukum kepada saya itu biasanya selain melakukan SMS menelpon memperkenalkan dulu saya ini ya saya ada masalah ini bisa saya menghubungi saya ya welcome gitu sama siapa saja yang membutuhkan bantuan hukum yang kita pasti akan bantu gitu oke selama itu ya benar ya kita pasti welcome gitu dan saya biasa langsung berhubungan lewat telepon gitu lewat berbicara langsung tapi kali ini kok seperti hanya SMS-SMS yang menanyakan lagi di mana oke ini kasus pertama yang mana abang dapat gangguan seperti ini atau pernah ada nggak sebelumnya kalau ini baru kali ini oke baru baru kali ini baru kali ini ya jadi saya nggak mengatakan gangguan ya saya hanya mengatakan ini apakah ini bentuk teror atau apa ya ya kalau gangguan saya tidak merasa terganggu sebenarnya nanti kalau diomong gitu makin banyak lagi telepon yang masuk tapi fenomena yang berbeda begitu ya dari ketika abang mengurusi kasus-kasus yang sebelumnya karena kan begini mbak masalahnya ini udah resiko pekerjaan kami gitu sebagai lawyer apalagi kan kalau saya kan nomor telepon saya ada artinya terpampang di website saya ya sih jadi kan ya kita sudah harus siap gitu jadi ya tidak artinya kita tidak harus takut gitu ya kita sudah siap menerima resiko gitu tentunya dengan kewaspadaan oke jadi nggak berlihat untuk membawa kerana hukum ya tidak ada belum terpikirkan oke kecuali mungkin sudah ada ancaman secara langsung ya mungkin ya karena belum ada seperti itu ya kami rasa ini masih ya sah-sah saja masih biasa-biasa saja masih bisa dicek lewat aplikasi begitu ya lagi disebut oke terakhir mungkin Bang Dolfi mengingat proses hukum ini masih akan berjalan cukup lama begitu ya Bang Dolfi dan ya saya harap juga tim kuasa hukum harus sehat-sehat ya karena pekerjaannya cukup panjang ke depannya dari Mario sendiri mungkin ada apa ya harapan bukan harapan ya apa ekspektasi dia gitu ketika dia menjalani proses hukum sepanjang ini terus kemudian apakah menurut dia tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian saat ini sudah seyogianya sudah sewajarnya atau seharusnya masih ada lagi yang terlibat atau ditetapkan terlibat oleh kepolisian tidak ada sih tidak ada penyampaian apa-apa beliau hanya ya kalau ditanya polisi beliau jawab kalau enggak beliau diam oke memang memang tidak talkative ya tidak terlalu talkative ya anaknya jadi kalau saat tidak berbicara dia diam oke ini juga klien pertama abang yang tidak terlalu apa ya engage begitu dengan abang saya enggak tahu kenapa alasannya cuma yang setahu saya sih ya karena beliau juga ini masih umurnya 19 tahun ya mungkin ya kita enggak tahu anak-anak seperti apa ya makanya but still gitu ada yang ya kalau lagi-lagi kalau dari kacamata saya bukan orang yang dewasa banget yang udah 30-an udah karena masih 19 tahun juga apakah abang masih butuh gitu kayak pendampingan dari orang-orang yang lebih kenal dengan klien abang gitu sebenarnya kami berharap sih memang harusnya beliau diperiksa dulu ya kejiwaannya why ya kan kita kan enggak tahu ya kalau saya kan enggak bisa memastikan kalau saya mungkin ahli psikologi mungkin saya kan bisa wah ini kenapa gitu tapi kan ya saya tidak tahu saya ini orang hukum gitu kan tapi nah tapi kan abang berpengalaman gitu untuk berdialog atau katakanlah ya berinteraksi begitu dengan klien abang paling kita hanya sebatas kan mengetahui ya eksternal ya di luar ya tapi kalau kedalamannya kan kita karena saya bukan ahlinya saya tidak akan pernah tahu untuk membaca apa yang ada di pikiran dia sementara abang butuh itu ya kan itu harus ahlinya dong ya kan harus ahlinya jadi ya agar supaya juga memang pendegarkan hukum juga ini bisa punya adil ya harusnya sekalipun dia mungkin ya harus sebagai pelaku tapi kan ada hak-hak dia yang mungkin juga harus dipenuhi gitu betul sebagai warga negara Indonesia ya ya betul baik Bang Dolfi ya sesuai dengan tadi yang saya katakan ini proses hukum masih berjalan panjang Bang Dolfi juga tetap harus jaga kesehatan ya terkait dengan bagaimana kita mengawal kasus ini berjalan sesuai dengan aturan dari negara tapi karena durasi kita sudah habis kita terpaksa sudahi dulu juga dialog kita pada malam hari ini ya bang terima kasih banyak sebelumnya telah mau meluangkan untuk hadir dalam program One on One kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ini Bang Dolfi ya bisa kita ganggu lagi ya karena awak media pasti akan mengganggu abang selama proses hukum ini berjalan terima kasih sekali lagi Bang Dolfi thank you banget thank you pemirsa demikian program One on One saya Pani Imania terima kasih sampai jumpa selamat menikmati